Malaysia adalah salah satu negara muslim yang mempunyai pasport terkuat di dunia Wow, ini sangat luar biasa Halo, Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera semuanya Apa kabar ya saudara-saudaraku Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilimpahkan riski pastinya ya So, gimana puasanya? Adakah masih lancar? Sebab ini puasanya kan tinggal beberapa hari saja Jadi, alangkah baiknya kita tetap tekun melakukan ibadah ini Agar kita bisa menuai pahala kita nanti di atas sana Amin, amin, ya rubbal alamin ya So, di video kali ini kita akan share seorang ulama besar Bahkan ulama besar di dunia Yang ada kontroversi di negaranya Dan akhirnya ulama tersebut hijrah Dan kenapa beliau memilih negara Malaysia Sedangkan lebih dari 12 sampai 14 negara Menawarkan dokter Zakir Naik hijrah Tapi kenapa beliau memilih negara Malaysia Dan kenapa beliau yakin bahwa Malaysia adalah negara yang terbaik untuk beliau hijrah Ya Nanti kita akan simak sama-sama videonya Jadi, yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe-nya Terima kasih Oke saudara-saudara aku semuanya ya Di sini ada videonya ini daripada Facebook ya Kenapa dokter Zakir Naik memilih hijrah ke Malaysia Sedangkan banyak negara-negara muslim di dunia ini Kenapa harus Malaysia Jadi, kita akan sama-sama tengok videonya seperti apa But the question that arises, Rok Sohab, is why choose Malaysia Because even I When I heard, I was like Masya Allah, there are so many countries And I love Malaysia But again, there must be some reason So, what is the reason that you chose the country of Malaysia? Okay So, within a couple of months, Masha Allah, there were about, you know, 13 to 15 countries Oh, my bless you And they offered me that I can stay there and we will take care of you, we will protect you, Alhamdulillah Seeing the pros and cons, I shortlisted about three countries, out of which I felt Malaysia was the best And according to me today, after taking the decision, I feel that, you know, almost all the countries, all the muslim countries in the world, they are having problems So, I feel Malaysia is the best of the worst among the muslim countries Wow Or the best available Muslim country For a person to live in And many reasons are number one That Malaysia is away from the war zone You know, many of the muslim countries in the war zone Like Yemen Yemen The Gulf countries and Egypt and Iraq and all It's away from the war zone, number one Okay Number two Being in the southeast Asia, it is away from the direct influence And the direct bullying of the western country Oh, that's right And number three You can see that Malaysia is the strongest muslim passport in the world Wow Which has the strongest muslim passport Hebat passport Malaysia You can travel to 185 countries without any visa 1.5 You may be, I think, two countries 1.5 Malaysia, 185 countries, you can travel without any visa, Alhamdulillah And lastly, amongst the non-arab countries Among the non-arab muslim countries, I feel the practice of the Malaysian muslim on average Is higher than an average muslim in India or an average muslim in Pakistan or Bangladesh One average I feel that you find more number of percentage of muslims offering the salah in congregation in the mosque And practicing the din So all these factors put together, I felt And Malaysia, again, point number five Is very economic Economist Compared to other countries like girls' panties and all, it's much more cheaper The cost of living is somewhat similar to India And lastly, point number six It's a very beautiful country In terms of scenery And even everything else is much, much more economical And even travelling, you find that a large number of tourists come to Malaysia So these seven factors put together And especially Putrajaya I feel Putrajaya is one of the best muslims in the world For a muslim to live in Because here, mashallah, there's no Putrajaya terbaya There's no light life, there's no dance club And you know, there's no folk So all this put together, I feel Putrajaya is one of the best cities in the world Where a muslim can live, practice Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, so I just visited Malaysia, Riksab We met each other a few months ago We had no idea this lockdown would happen Alhamdulillah, I've been to Malaysia Three or four times And may I add here that I have found also the Malay people To be very humble, very sweet, very good Humble, manis Subhanallah And one of the things that I said when I went to Malaysia Is that in most muslim countries in the world The armies of Islam came And then Islam spread after that But Malaysia is one of the few places that Islam spread organically And the majority of its inhabitants Are muslim despite the fact that, you know, there was no Ghazwa You know, from the time of the Ubayyas or the Sahaba So this is inshallah something that they can use to their advantage So, and for the listeners as well Putrajaya is a new city That is around an hour or 40 minutes away from Kuala Lumpur Half an hour 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 And it depends on the traffic as well Because Malaysia does have some traffic, you know But Putrajaya is a purposeful city It was meant to be a capital Where they can run the country from The administrative capital From the country Yes It's administrative capital, yeah And it's a beautiful city, mashallah As Dr. Sahab said that there are so many pros over there Alhamdulillah 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 Itu aja guys Itu dia videonya ya Dr. Zakir Naik Kenapa beliau memilih negara Malaysia Oke Eh Sebab Malaysia ini memang negaranya bagus dan Aku rasa lah Aku rasa ya ini Sebab negara ini, Malaysia ini adalah negara yang memang harmoni ya Walaupun di situ berbagai kaum Tapi keharmonian itu terlihat Ternampak Apalagi kita yang duduk di sana Kita Serasa selesa kan Walaupun di situ pelbagai kaum Bukan hanya muslim saja Tapi Damainya itu luar biasa kan Oke Menurut Dr. Zakir Naik itu Satu adalah Malaysia itu jauh dari zone Kericuhan ya Sebab di situ kan Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain Seagama Islam Seperti di Teluk Di Yaman Di Syria Semua itu kan Kalian tau sendiri kan Macam mana di sana Dan Dan nombor 2 juga Jauh dari pengaruh Daripada Dunia Barat Negara-negara Barat Ya Malaysia termasuk Jauh daripada negara-negara Barat ya Jadi untuk negara-negara Barat itu Mempengaruhi Malaysia itu sangatlah minim ya Sebab dia jauh daripada jangkauan Dan nombor tiganya Malaysia adalah salah satu negara muslim Yang mempunyai pasport terkuat di dunia Wow Ini sangat luar biasa Ini perlu diapresiasi ya Dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya Orang Malaysia bisa pergi ke 185 negara tanpa visa Seperti Jepang itu pun 190 ya Tak silap ya Dan Singapura itu 186 UK pun 186 Jadi Malaysia ini termasuk Pasportnya sangat luar biasa ya Dan Ya Good Malaysia rumah Sangat bagus sekali Dan nombor 4 Muslim Malaysia ini termasuk muslim yang taat ya Soalnya kita bisa tengok kan kalau di Malaysia ini Walaupun disitu berbagai kaum Tapi Tiap masjid itu Jarang yang kosong Pasti ramai Penghuninya Yang menunaikan ibadah sholat jemaah ya Jadi luar biasa lah Sebab Orang-orang Malaysia ini taat beribadah Dan juga taat kepada raja dan negara Itu sangat luar biasa Dan nomor 5 Malaysia ini agama yang dibangkakan adalah Agama muslim ya Sebab kita bisa tengok kan rajanya juga muslim Pemerintahnya juga kebanyakan muslim Dan orang-orangnya itu Tidak malu untuk melakukan ibadah ya Contoh kalian bisa tengok di Negara-negara muslim lainnya ya Itu pun kalau beribadah harus sembunyi-sembunyi kan ada juga kan disana Jadi di Malaysia ini memang harmoni sekali Jadi kita ini Gak ada rasa takut atau gimana untuk beribadah Itu adalah salah satu alasan dokter Zakirnai Ya menurut aku sih memang Malaysia cukup harmoni dan cukup tenang Dan kota Putrajaya itu adalah Kota yang begitu bersih dan kota yang begitu mengutamakan muslim ya Bahkan kita bisa tengok gedung-gedung pemerintahnya Beradatkan muslim kan Nah kayak di timur tengah seperti itu Bangunannya pun menciri khaskan bahwa itu melayu muslim Luar biasa Oke So mungkin sekian dulu untuk perkongsian video kali ini Kenapa dokter Zakirnai Memilih negara Malaysia Sedangkan dia Ditawarkan sampai 12 sampai 14 negara Tapi Dia memilih Malaysia Wow sangat luar biasa ya So terimakasih yang sudah klik video ini Dan menonton video ini sampai habis Jadi terimakasih supportnya sampai ke sekarang Semoga kita bisa berbahagia hidup di dunia dan akhirat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terimakasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!